oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulullah muhammad ibn abdillah lalala wala quataila billah ketemu lagi dengan saya di pertemuan keempat mata kuliah epidemiologi gizi pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai ukuran frekuensi epidemiologi gizi ya baik, ini di pertemuan ini harapannya mahasiswa mampu memahami dan menghitung jadi harapannya bisa menghitung ya frekuensi epidemiologi ada cuma 3 otan ya yaitu dasar ukuran frekuensi atau basic frequency measures kemudian ukuran frekuensi morbiditas kemudian ukuran frekuensi mortalitas ya walaupun 3 otan ini cukup panjang ya karena tidak ada contoh-contoh kita mulai dulu dengan satu contoh ya ini contoh ada satu tabel yang memperlihatkan kejadian HIV di kota A dan D jadi kota A 275 di kota B 235 pertanyaannya kota mana dengan proses HIV tertinggi kalau dari sini sih kota A ya tapi apakah ini comparable atau fair dan membandingkan nah ternyata dengan kita melihat adanya population size ya di kota A ternyata operasi ini cuma 0,025 di kota B 0,0050 yang paling tinggi berarti di di B kasus tertingginya ini nanti bisa di ini ada 0,025 atau 0,050 itu bentuk dari fraksi desimal ya nanti ada lagi prevalence di bentuk fraksi lebih mudah dilihat dikali 10,000 jadi ya 50 per 10,000 penduduk ini sebagai gambaran untuk penyajian data ya kita mulai dulu dari basic frequency measurement yang pertama adalah count kalau itu cuma hitungan cuma jumlah segitu aja ya 75 35 adalah count jadi count ini tidak bermakna tidak terlalu bermakna kecuali kalau dibandingkan dengan sesuatu yang lain ya contohnya misalkan kalau ada asrama ya ada 2 asrama asrama pertama kejadian diarenya misalkan adalah 20 asrama kedua kejadian diarenya adalah 50 mana yang besar maknanya 50 itu dari 1000 penduduk asrama sedangkan 20 itu dari 40 lebih 50% ya dari penduduk asrama itu mengalami diare setengah jadi masalah tapi kalau 50 dari 1000 kalau nanti masalah kecil ya jadi tau count ini tidak terlalu bermakna ya atau kita belum bisa meng apa namanya mengklasifikasikan masalah besar atau masalah kecil kalau sebelum dibandingkan dengan sesuatu nah kalau di ini di basic frequency measurement ya ada line count tadi karena count itu cuman apa namanya hitungan biasa saja berjumlah saja dia masih kurang bermakna maka di frequency measure itu ada 3 yang bermakna walaupun sebenarnya berbasiskan count ya jadi count dibandingkan dengan sesuatu nah membandingkan sesuatu ini nanti bentuknya ada 3 ratio proportion dan rate baik kita lihat dulu ketiganya ini apa ya jadi ketiga ini ternyata punya bentuk formula yang sama yaitu nomorator dan denominator ya tapi perhitungan dan maknanya yang berbeda jadi cara itunya juga sama ya jadi nanti denominatornya seperti apa nomorator seperti apa itu yang berbeda kita bahas dulu ratio ya jadi ratio ini perbandingan dua nilai unit keduanya bisa berbeda n dan d tidak berkaitan jadi sample n bukanlah anggota dari d ini misalkan kayak pembandingan rasio laki-laki dan perempuan ya laki-laki sendiri sampelnya perempuan sendiri nah ini ada contohnya yang satu data kohort semua kota menunjukkan sebanyak 189 pria mengalami diabetes dari total 3310 sampel pria hitunglah rasio yang terhadap pria diabetes dengan pria non-diabetes nah untuk ini berarti kita setau dulu ya berapa pria non-diabetes makanya dihitung dulu dari 334 dari total dikurangkan dengan pria yang diabetes jadi yang non-diabetes 3151 jadi rasio nya berapa ya tinggal di bandingkan 189 dibagi dengan 3151 nah 3151 itu tidak termasuk yang 189 ya kan nah ini disebutnya rasio oke contoh dua sebuah kota dengan 4 juta penduduk memiliki 500 klinik hitunglah klinik per orang rasio nya ya ini jawabannya N nya 500 D nya 4 juta jadi rasio nya 0,00125 klinik per orang agak susah dibacanya ya jadi kali 10 pangkat 4 1,25 klinik per 10 ribu orang itu juga agak susah dibaca dibagi aja dibagi aja masih masih 1,25 jadi 1 klinik untuk 8 ribu orang lebih mudah dibaca nah disini juga kita dapat tadi rasio ini unitnya bisa beda-beda ya unit antara N dan D maksud saya N disini adalah klinik D adalah orang kan beda satuan atau beda unit oke selanjutnya oke kegunaan dari rasio digunakan baik epidemiologi deskriptif maupun analitik ya di deskriptif ya rasio laki-laki perempuan kontrol kasus atau mau dianalitik relative risk at air atau out ratio mungkin pernah mendengar laki-laki yang melokok 4 kali beresiko nah itu kan dari mana itu kata-kata dari rasio ya tapi dimana untuk yang analitik N dan D ya dapat unit pariwam berbeda misalkan rasio penduduk dengan jumlah rumah sakit kayak tadi contohnya ya atau rasio zinc dengan FE misalkan dalam pembuatan formula tertentu ya untuk balitan ini adalah latihan 1 silahkan dikerjakan nanti yang bisa menjawab benar dan cepat ya di kolom komen dapat 3 poin di nilai UTM latihan 2 juga gitu latihan 2 dapat 5 poin di nilai UTM silahkan dikerjakan oke satu poin yang cepat dan dia benar ya oke selanjutnya kita masuk ke proportion ya proportion ini perbandingan satu bagian dengan totalnya jadi satu bagian dengan totalnya rumusnya sama numerator dan denominator cuman si denominatornya ini yang termasuk bagian dari si numerator jadi numerator sorry numerator masuk bagian dari denominatornya jadi denominator turut melibatkan anggota numerator diantakan untuk desimal fraksi ataupun persentase tergantung lagi tujuannya ya ini ada contoh misalkan data kohort sebuah kota data yang tadi ya data yang tadi data kohort sebuah kota hitunglah positif data tersebutnya proporsi berarti 89 dibagi dengan total terjahnya cerita 5,66% penggunaannya ini paling umum digunakan di epidemiologi deskriptif ya untuk proporsi anak yang dipaksin cakupan pemberian vitamin A misalkan kayak di skesmas cakupan pemberian vitamin A 80% cakupan nemusnya lengkap cakupan keluarga yang mendapat bantuan pangan ini bentuknya biasanya proporsi digunakan untuk melisik-lisikkan jumlah penyakit yang dikaitkan dengan paparan tertentu misalkan kayak lebih dari 90% kanker paru itu berkaitan dengan merokok dapat bentuk praksi ya seperti 1 dari 5 anak gizi kurang itu kan sebenarnya sama dengan artinya 20% anak gizi gizi kurang seperti 5 ya nah selanjutnya kita masuk ke rate ya basic frequency misalnya selanjutnya adalah rate rate ini dia menggambarkan jumlah kejadian terhadap populasi tertentu dalam waktu tertentu jadi ada waktu disini berguna untuk meningkat ukuran frekuensi antara kelompok orang wilayah dan waktu ppt ya menunjukkan seberapa cepat sesuatu terjadi misalkan 70 kasus baru kanker paru darah per 1000 wanita per tahun ini namanya incident rate ya jadi dengan ada kata per tahun itu memperlihatkan seberapa cepat ya misalkan di negara A 70 kasus kanker paru darah 1000 wanita per tahun di negara B cuma 5 kasus mana yang lebih cepat ya dalam tahun yang sama ya berarti yang A contoh rate ini ada prevalence rate case fatality rate dan sebagainya dalam kondisi outbreak atau KLV ya ada namanya attack rate walaupun sebenarnya attack rate ini adalah incidence proportion tapi dia menggunakan kata rate jadi epidemiologis sebenarnya melihat attack rate ini adalah incidence proportion kenapa? karena nomorator dan nomorator ini misalkan saat outbreak 20 dari 130 orang terkena di akhirnya setelah teknik di tempat X maka attack rate nya 20 per 130 yaitu adalah proporsi kan sebenarnya baik ini adalah latihan latihan A supaya lebih mengetahui perbedaan antara rasio proporsi dan rate atau bisa jadi bukan ketiga-tiganya bukan rasio bukan proporsi ataupun bukan rate jadi tentukan aja nomor 1 2, 3, 4, dan 5 nanti di belakang ada itu apakah dia A rasio apakah dia B proporsi apakah dia C rate jadi silahkan dicoba dibaca jawablah di kolom komentar ya nanti di channel benar-benar 2 poin untuk yang tercepat dan benar berlaku untuk 1 masih soal jadi nomor 1 berlaku untuk 1 orang nomor 2 berlaku untuk 1 orang jadi bukan 1 orang bisa jawab ke 5-5 soal ini soal-soalnya itu 5 ya baka ada lagi oke